Terima kasih Ya lebih enak aja Tapi kan sekarang udah kayak ada aplikasi Zoom Udah ada apa gitu Nah tapi kan kalau aplikasi Zoom seperti itu kan Bisa aja internet sih di masa Oh iya iya Karena kan delay Kalau misal dunia asli delaynya dari diri kita Nah karena sekolah banyak diturut karena pandemi ini Kita harus pakai HP atau laptop untuk mengakses Zoom atau Google Meet Untuk bersekolah Nah di Indonesia ini kan gak semuanya yang punya HP Itu menurut kamu gimana tuh Solusi dan apa kira-kira harus dilakukan pemerintah Nah itu sebenernya kasian ya Orang-orang yang di pelosok-pelosok sana Gara-gara mungkin kalau mereka Kan mereka kan terkena pandemi juga Gak bisa keluar juga Jadi susah juga untuk Untuk belajar online gitu Apalagi banyak kan yang aku lihat tuh berita-berita Orang-orang nyari sinyal Sampai naik pohon terus jatuh terus meninggal Jadi pemerintah harusnya jangan fokus Hanya dalam satu daerah Artinya harus meluas gitu ya Karena Indonesia itu kan Luas Banyak Luas Kamu kan homeschooling ya Nah itu kamu tuh tetap seperti biasa juga Dengan masa pandemi ini Jadi sebenernya memang ada beberapa perbedaan Jadi homeschooling itu gak bener-bener Cuma di rumah Se-apa kayak seminggu 24 jam cuman di rumah terus Jadi aku juga Memang belajarnya dulu itu Sudah online Tapi kadang seminggu sekali Bertemu dengan teman-teman Belajar bareng Kadang belajar dengan ahlinya langsung Nah tapi gara-gara Pandemi Jadi aku gak terlalu merasakan Begitu besar perbedaan sih Kalau kamu itu lebih rindu online Atau offline Sebenernya Karena udah mulai hampir 2 tahun Di rumah terus Ya tentu saja Saya kangen offline Siapa yang enggak Soalnya kadang-kadang Field trip Ya kan kan kadang-kadang field trip Belajar keluar Misalnya ke kebun binatang Kita belajar kebun binatang Tapi gara-gara lebih banyak Di rumah nih Aku juga jadi Apa ya Tetap belajar banyak juga Di rumah Seperti Aku memelihara Ya gak banyak-banyak amat sih Tapi binatang gitu Nah bagaimana Aku harus Disiplin Untuk mengatur Binatang aku Dan aku juga Memperhatikan kayak Gimana sih Kalau binatang aku itu Telat makan Binatang aku Misalnya lagi sakit Lagi setret Apa yang harus dilakuin Nah itu juga Bisa tuh ngisi-ngisi hari Daripada cuma di depan lawyer Terus itu kan Kadang bosen juga Emang bosen kan sih Kadang-kadang online Aku sih sama Aku juga Lebih rindu offline Kamu pernah gak Pengalaman kayak Mesen makanan Dawat online Pesen barang-barang Apa kamu Sebelum pandemi Lebih sering ke toko langsung Aku Kalau sebelum pandemi Pas udah tau Ada Allshop Namanya online shop Aku Awalnya Coba doang nih Waktu itu cuma mesen Kayak mainan gitu Eh ternyata Gampang Murah Dan cepat Oke deh Sekarang mesen barang-barang Yang gak bisa dicari Dari allshop aja Oke nih Barangnya nih Dikirim Sampai bayar Udah gampang Betul banget Nah Tapi ya Gara-gara online ini Banyak banget ya Dari aku sendiri Aku itu Memang jadi Lebih males Ngelakuin apa-apa Gara-gara udah Terbak instan Ada di Ada online Ada di laptop Ada di HP Ya tinggal ketik-ketik Nyari udah dapet Kalau kesimpulan dari saya adalah Walaupun offline Atau online Kita tetap harus Produktif Terus berkarya Nah kalau kamu Kalau offline Dan online Kita tetap harus Se-apa ya Bertanggung jawab Dengan pilihan kita Kita harus Selalu Ya bener Sekarang di kamu bilang Juga produktif Kita tetap Harus Terus belajar Mau belajar Oke deh Jadi tadi teman-teman Kita udah membahas tentang Online versus offline Nah menurut teman-teman Lebih suka yang mana nih Terima kasih telah menurut teman-teman Terima kasih telah menonton